Halo halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel guys Oke hari ini hari apa nih hari Rabu jam jam 10 lewat seprapat jam 10 lewat seprapat jadi toko gua udah tutup nah tuh udah tutup ya guys jadi toko gua udah tutup jadi tokonya itu tutup kalau bulan puasa jam 9 malam ya yang menjaga sih maksudnya pegawai gue sepulangan jam 9 malam dok lo sing kalau buahnya sih jadi gua lanjutin jadi terbih nutup sampai jam 10 malam ya Hai jam 10 malam Oke hari ini gue mau sharing ya guys jadi di kolom komentar ada pertanyaan Bang tolong dong buat apa namanya punya motivasi buat orang yang baru buka usaha gitu ya kayaknya sih yang lain itu nggak mungkin buka toko listrik juga kali ya terus dibilang eh baru buka terus untuk awal-awal sepi pembeli gitu Oke jadi gue mau sharing aja guys jadi gue mau sharing sebetulnya sih semua jenis usaha apa aja ya kalau untuk awal-awal itu sepi ya jadi ketika kalian yang baru mau mulai usaha tumpuh sambil nyandar ya oke jadi buat kalian yang baru usaha itu biasanya apa ya enam bulan pertama itu masa perkenalan ya jadi masa perkenalan dari Hai jadi orang eh biasanya belum tahu apa yang kita jual gitu kan toko kita toko baru gitu Hai jadi eh eh Hai enam bulan lah enam bulan bahkan ada yang lebih gitu Hai ya jadi lamanya itu bisa 6 bulan, bisa lebih ya seperti itu jadi orang itu biasanya kan ngeliat dulu ya artinya gak langsung beli lah ya, dia ngeliat dulu gimana toko lu gitu kan suasananya gitu ya terus dia mau nyoba beli atau gimana lah pokoknya gak langsung beli deh, ngeliat dulu jadi kalau gue, lagi gue awal buka aja nih guys jadi orang-orang sini ada yang ngomong gini pokoknya, kalau yang jualan disini istilahnya, kalau 6 bulan dia bisa bertahan biasanya sampai ke atasnya bertahan juga gitu kan seperti itu, tapi kalau misalnya 6 bulan gak bertahan yaudah jadi harus sabar ya sabar ya sabar jadi kalau misalnya kalian yang nontrak ya kalian harus bisa bisa memperkirakan budgetnya budgetnya gitu kan jadi misalnya oh berarti gue harus isihin budget buat nontrak lah setahun ke depan gitu jadi kita gak berpikir untung dulu gitu terus belum yang promosi-promosinya gitu kan jadi harus sabar gitu terus buat modal-modal yang pas-pasan jadi kalau gue modalnya pas-pasan juga ya ada ada untungnya juga jadi orang itu biasanya ngeliat di awal itu apa ya ngeliat di toko kayak gimana sih sepak terjangnya gitu kita bertahan gak ya gitu jadi gak harus rame juga gitu ya kalau modal kita pas-pasan gitu jadi di samping gue ini kan banyak ada beberapa usaha ya guys jadi ada tukang baso warung klontong nasi padang cucian motor foto kopi nah itu yang masih ada sampai sekarang nah sebelumnya ketika awal gue gue buka itu ada berapa usaha ya ada 4 usaha yang barengan sama gue tuh gue masih inget yang pertama eee war kop ya di samping tuang baso tuh war kop terus tukang beras sederetan tuh tukang baso terus tukang beras terus apa lagi oh iya dia kayak model apa namanya kayak alfamart tapi benar alfamart minimarket gitu lah minimarket gitu lah jadi dia siapa tuh jalannya sama gue di tahun pertama gue buka dia juga buka gitu nah di lalah yang gue liat yang barengan sama gue sekarang udah gak ada tuh guys artinya udah pada tutup lah ya gulung tiker ya karena kan apa ya yang satu ini ya apa soto apa war kop gitu ya war kop kalau orang sini kayaknya kalau makanan masih agak-agak kurang gitu kan war kop terus toko beras toko beras sedangkan disini banyak persawahan jadi kalau gue liat sih untuk kebutuhan beras biasanya mereka udah tercover gitu sama warga sekitar gitu kan seperti itu jadi banyak yang tumbang ini kan gue jalan tahun kedua ya alhamdulillah yang masih berdiri gue selebihnya toko-toko yang udah lama gitu kan seperti itu kayak tuang basok lontong gitu jadi mereka yang udah agak lama ya jadi motivasinya ya harus sabar lah awal-awal gue juga offsetnya gak langsung gede gitu kan cuma gue seneng gitu kan ada yang beli gitu kan ya mungkin kalau temen-temen pusing di awal gak laku atau sepi biasanya dia tempatnya ngontrak kali ya pusing terus kontrak terus budget pas-pasan terus modal juga masih kurang juga ya jadi mungkin ya wajar sih pusing gue juga mungkin gue juga pernah ngalamin gue ngontrak buat usaha ya pusing cuman karena gue alhamdulillah tempat sendiri jadi untuk itu untuk sewa tempat gak terlalu pusing gitu ya terus gue juga sambil kerja juga gitu kan jadi plan nih apa namanya ya udah gue perkirakan nih pahit-pahitnya nih kalau seandainya toko ini tutup atau bangkrut yaudah gue kontrakin gitu jadi gue udah udah ada plan A plan B bahkan plan C udah gue bikin gitu kan jadi buat temen-temen yang baru buka ya semangat aja lah untuk awal omset ya emang sedikit gitu gak langsung banyak karena kan orang belum pada tau ya belum pada tau gue juga lagi lagi awal-awal buka toko ya gak langsung rame kayak gini gitu kan tapi gue kasih foto yang awal nih nah fotonya jadi gak langsung gede gitu kan jadi pelan-pelan gue juga ngeraba-neraba apa yang laku apa yang dimau orang apa yang apa yang disuka orang gitu ya ya namanya usaha kadangan jodoh-jodohan gitu ya banyak gue sering sering ngeliat gitu ya di di depan tuh ada namanya isi ulang blue blue ya yang yang sekelas aqua cuma dia blue dia buka lumayan tempatnya lumayan pinggir jalan lah ya terus dia di komplek perumahan yang kalau dibilang elit terus banyak orang lulalang cuma kalau gue perhatiin agak sepi gitu pemainnya ya mungkin bukan pemainnya yang beli itu agak sepi ya mungkin karena mereka sudah terbiasa minum air isi ulang gitu ya kalian orang-orang sini gitu kan minum air isi ulang terus isilahnya gak terlalu concern dengan hal-hal seperti itu mungkin mereka biasa udah aqua gitu kan terus air isi ulang yang goceng kalau blue itu kalau gak salah harganya 8 ribu gitu kan biaya beda 3 ribu kalau gue lihat jadi udah udah cukup maksudnya modal itu dari uang gede gitu udah wah gitu kan cuma permintaan masyarakat masyarakat sekitar situnya masih apa namanya masih gak gak suka gitu kalau belum belum tahu gitu mungkin mereka pikir udah air apa aja lah banyak jadi gak jaminan ya usaha usaha kita kerem kayaknya ekspertasi oh kayaknya ini usaha ini keren nih maksudnya unik gitu kan tapi belum tentu di masyarakat bisa diterima gitu kan tergantung jenis usahanya gitu terus dari lingkungan sekitarnya gitu terus padatannya padat enggak nih walaupun tinggal di kampung kalau misal perkampungan itu padat sama perubahan insyaallah masih rame gitu kan sama gue juga orang belum pada tahu gitu kan belum pada tahu sampai berjalan lah yang paling kita rajin buka jangan kita sepi males-malesan tutup udah udah pede aja gitu pede aja lu buka tiap hari sambil barang dilengkapin orang cari gak ada lu lengkapin gitu pelan-pelan lah semua itu berproses gak langsung ya jadi gue juga berproses ya banyak jadi nanti lu tahu keinginan masyarakat sekitar itu apa yang dimau gitu kan barang-barangnya seperti apa ya jadi sebetulnya semua jenis usaha sih mau kuliner mau apapun apalagi masa pandemi gini ya pandemi terus bulan romadon biasanya orang asinahan ya biasa dia fokus di kayak makan-makanan buka puasa takjil tapi kalau di toko gue alhamdulillah stabil-stabil aja sih banyak temen-temen yang usaha kayak kontrap kayak ngeluk kayak sepi gini alhamdulillah sih gue biasa-biasa aja stabil-stabil aja konsepnya gitu buat motivasi yang baru pemula ya mulai aja dulu gitu sabar pokoknya lu harus bisa bertahan lah bertahan ya minimal tuh 6 bulan tapi kalau misalnya sekiranya lu udah nombok udah apa yaudah mungkin usaha itu gak cocok buat lu gitu jadi mungkin alangkah baik alangkah baiknya di inilah lu bisa ngebaca gitu kayaknya bagusnya apa gitu ya cuman namanya usaha ya kadang rejeki-rejekian gue juga gak pernah nyangka usaha toko listrik gue bisa seperti ini ya karena gue gak pernah berpikir gue bakal usaha ini gue dulu mikirnya ayam geprek lah apalagi bikin war kop lah apalagi pokoknya ringan-ringan simple-simple gue gak pernah kepikiran gue buka toko listrik karena modalnya lumayan gede jadi gue gak bakal mengira ah kayaknya enggak lah modalnya gue dari modalnya dari mana lah gue gitu ya menggawai kantoran modal modal pas-pasan tapi alhamdulillah kita pun gitu kan kita pun ada uang disimpen buat modal nambahin modal gitu karena membangun kepercayaan orang buat beli di toko kita kan gak gampang gitu gak mudah banyak faktor misalnya toko lo harus kelihatan lebih komplit lebih rame terus upaya nanya ramah terus konsisten jadi disini kan di kurang lebih 100 meter dari toko itu ada toko material dia sering dicerita sama gue jadi kokoh kokoh siapa namanya gue kalau orang cainas itu gue gak pernah tahu nama aslinya biasa manggila kokoh aja kokoh cici kokoh cici gitu jadi dicerita jadi selama dia disini orang baru percaya beli di toko itu lima tahun percaya itu maksudnya beli dengan jumlah yang besar misalnya nominalnya bisa 5 juta 10 juta gitu kan biasanya beli perantelan aja mungkin semen sesak orang masih belum percaya gitu dibilang gue lima tahun nih orang baru pada percaya beli di gua dalam jumlah yang besar itu lima tahun dia ngebangun ya terus gue juga udah tahu dia dari awal dia ngontrak sampai minyak sendiri gitu tanahnya dibidas keren saya tekun dia padahal sekelilingnya dia itu dulu masih sepi rawa-rawa rawa-rawa gila gua jadi rumah gua jadi dulu sepi banget ya sekarang udah rame makanya gua kadami oh ya juga mungkin butuh waktu buat orang kenal gitu sekarang aja toko gua udah orang udah pada mulai percaya gitu kan gua lagi awal-awal lagi 2 3 bulanan pasti gua sering ngecek sama yang jaga gimana udah pengaris belum karena dijawab udah alhamdulillah gua sering ngecek gitu kalau sekarang gua udah gak ngecek kali ya insyaallah gua yakin hasilnya lumayan gitu oke guys mungkin itu aja sharing dari gua buat temen-temen yang masih pemula ya jangan patah semangat cobain aja cobain aja maksudnya lu jangan potang menyerah kalaupun lu misalnya gak jodoh diusaha itu yaudah itu buat pembelajaran lu insyaallah pasti kalau lu terus usaha ini bla 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 pasti ada rejekinya di satu entah lu tanpa lu sadarin gitu oh iya mungkin ini jodoh gua gitu usahanya gitu oke guys terima kasih udah nonton video gua jangan lupa like komen share dan subscribe salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh